Dukungan terhadap sosok Fadli Ampran terus mengalir di Kota Padang. Kali ini datang dari relawan rumah Bagonjong dan organisasi Daur Ulang Produktif atau Odub. Kedua organisasi ini pun mendeklarasikan diri mendukung Fadli Ampran pada pilkada nanti, serta berjuang untuk kemenangannya. Deklarasi dilaksanakan di salah satu lokasi di Kota Padang beberapa waktu lalu dengan mengundang langsung Ketua Gebu Minang tersebut. Baik relawan rumah Bagonjong ataupun organisasi Daur Ulang Produktif menilai Toko Muda Sumbar Fadli Ampran adalah sosok yang tepat memimpin Kota Padang ke depannya. Sukses memimpin Padang Panjang, Fadli Ampran dinilai memenuhi kriteria yang dibutuhkan dan diinginkan saat ini. Sosok yang memiliki kepedulian tinggi, merakyat dan intelektual. Kita pengurus dan anggota menyatakan siap mendukung Bapak Fadli Ampran menjadi Wali Kota Padang di pilkada 2024-2029. Ketujuk? Ketujuk! Siap kita bekerja untuk Bapak Fadli Ampran untuk Kota Padang? Oke. Kami kan ada dua organisasi nih Pak, dari Rumah Bagonjong dan Odo. Tujuan kami disini tidak lain ingin bertemu dengan Bapak Fadli Amran yang calon Wali Kota Padang untuk 2024-2029. Kami sebagai organisasi siap mendukung Bapak Fadli Amran untuk menjadi Wali Kota Padang 2024-2029. Kami disini ada terdiri dari DPD, DPC, dan kelurahan-kelurahan pimpinan-pimpinannya. Sementara itu Fadli Amran dalam kesempatan tersebut menyatakan tekadnya maju pada pilkada nanti. Ia mengungkapkan berbagai dukungan yang datang kepadanya menjadi semangat untuk berlaga pada helat demokrasi tersebut. Dengan harapan memberikan yang terbaik bagi masyarakat, sumbar, ataupun kota padang. Selatuh Rami, Halal Bialel yang dilaksanakan oleh dua organisasi ini, yang kebanyakan juga adalah ibu-ibu, mamak. Dan hari ini surprise yang sangat tentunya menyentuh hati saya, karena ibu-ibu juga langsung berdeklarasi tentang majunya kami di pilkada nanti di tahun 2004 insya Allah di Kota Padang. Jadi sangat berbahagia sekali. Dua organisasi ini memiliki visi-misi masing-masing, tentunya kita akan coba implementasikan. Dan intinya pergerakan kita ke depan itu adalah sharing sejalan dengan apapun yang diinginkan atau diminati oleh masyarakat kita. Kita akan coba menyesuaikan visi-misi pun ataupun yang kita tawarkan, tentu dari grassroots, dari beliau-beliau yang tentunya memberikan masukan kepada kami.